Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dalam satu bulan terakhir kembali meningkat tajam di berbagai daerah yang dibarengi dengan munculnya varian baru Untuk membantu mengatasi hal ini saya sudah menerbitkan surat edaran untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berkegiatan di tempat ibadah Melalui surat edaran nomor SE 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah itu saya berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnya Surat edaran ini sebagai panduan sebagai upaya untuk pencegahan, pengendalian dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di rumah ibadah SE ini antara lain mengatur untuk kegiatan keagamaan di daerah zona merah yang untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19 Penetapan perubahan wilayah zona dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan orange sampai dengan kondisi memungkinkan Kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran COVID-19 hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat Untuk teknis pelaksanaannya Kementerian Agama sudah mengatur hal ini melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 1 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada tempat ibadah Kepada jajaran di tingkat pusat saya juga minta untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara berjenjang Demikian juga para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan para penyuluh agama pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan dan pengurus tempat ibadah saya juga instruksikan untuk melakukan pemantauan lakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan satuan tugas COVID-19 setempat Demikian instruksi ini saya sampaikan dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh